Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hijrah Info terbaru, jamaah gelombang ketiga sudah datang di Arab Saudi Loh loh loh, kok sudah gelombang ketiga sahaja nih? Gelombang keduanya kapan ya? Sebelum kami lanjutkan penjelasannya Kami doakan semoga yang like video ini bisa segera berangkat ke Tanah Suci Satu, dua, tiga Oke, terima kasih, jazakumullah khair Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi pada hari minggu kemarin tanggal 8 November 2020 Menyambut kembali kedatangan jamaah umroh gelombang ketiga yang datang dari Indonesia Kira-kira jamaah dari negara lain disambut gak sih? Selama ini jamaah Indonesia saja yang terus-terusan disambut Hehehe, memang spesial sih kalau negara Indonesia Masya Allah, Tabarakallah Dari dulu Indonesia dengan Arab Saudi memiliki hubungan yang sangat baik Secara kesamaan kultur dan agama Islam yang memiliki peran besar dalam menyatukan dua negara ini Terlebih lagi, jumlah jamaah Indonesia Baik haji dan umroh termasuk negara paling besar yang mendatangkan jamaah Tidak salah, Saudi memiliki perhatian khusus terhadap Indonesia Dari data yang dihimpun asosiasi, diprediksi jumlah jamaah Indonesia itu lebih dari 1,26 juta per musim atau per tahun Baik, kita kembali ke topik utama Seperti biasa, setibanya jamaah di Tanah Suci, para jamaah harus menjalani karantina 3 hari di hotel Setelah itu baru umroh Selesai umroh, jamaah di karantina lagi Dua hari Gila, ketat banget Kementerian haji dan umroh Saudi menegaskan Bahwa pihaknya hanya ingin memaksimalkan kemampuan dan meningkatkan kesiapannya Untuk melayani jamaah serta menciptakan peluang Bagi semua biro perjalanan umroh Sebagaimana diberitahukan sebelumnya Pelaksanaan umroh di masa pandemi akan dilakukan secara bertahap Jadi, semua harus tenang dan sabar ya Sebentar lagi, semua pintu ziarah akan dibuka Kapan itu? Kami sudah dapat bocorannya So, pantengin terus channel kami Subrek ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh